Halo BMers, Piala Dunia 2022 telah berlangsung nih. Apa nih negara jagoan kalian di Piala Dunia kali ini? Tapi, tahukah kalian bahwa Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar merupakan perhelatan Piala Dunia termahal lho? Dilansir dari Forbes, Qatar diperkirakan telah menghabiskan dana sebesar 220 miliar USD atau senilai 3.410 triliun rupiah. Jumlah yang digelontorkan Qatar jauh lebih besar 15 kali lipat dari pengeluaran Rusia pada Piala Dunia 2018. Hal itu disebabkan gelaran Piala Dunia kali ini merupakan yang pertama bagi Qatar. Anggaran besar tersebut juga digunakan untuk membangun fasilitas dalam menyambut tamu selama perhelatan besar ini. Mengapa banyak negara, khususnya Qatar, rela menggelontorkan uang sebegitu besar untuk perhelatan Piala Dunia? Ternyata nih, hal itu disebabkan proyeksi jangka panjang. Karena, bisa menjadi daya tarik bagi banyak wisatawan yang ingin mengunjungi Qatar usai perhelatan Piala Dunia. Sehingga dapat menaikan ekonomi negara tersebut di sektor pariwisata dan budaya. Bahkan nih, selama menyiapkan Piala Dunia 2022, Qatar telah membuka lebih dari 2 juta lapangan pekerjaan. Jadi nih, gelaran Piala Dunia bukan hanya untuk kalian yang gemar sepak bola, tapi memiliki dampak besar bagi perekonomian negara tersebut. Dalam turnamen terbesar dunia ini, FIFA telah menyiapkan 440 juta USD atau senilai 6,8 triliun rupiah untuk para pemenang Piala Dunia. Bahkan, para pemain bisa berpeluang mendapat eksposir besar dan dapat direkrut oleh klub besar dunia. Jadi, kalian jangan heran ya, kalau negara yang menjadi tuhan rumah Piala Dunia rela menggelantorkan uang yang sangat besar. Sampai jumpa di video selanjutnya.